Donasi dakwah you feed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Sekarang saya tanya Antum. Kalau Antum bukan pemimpin, kita kan rakyat nih. Kalau kita dijelek-jelekin di depan umum mau gak? Mau gak? Tak mau. Padahal kita rakyat biasa. Gimana kalau pemimpin? Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita berusaha berpikir ini manfaatnya apa? Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu hanya sekedar untuk meluapkan emosi. Tidak akan mendatangkan kebaikan. Kalau sekedar untuk meluapkan emosi. Yang ada adalah mendatangkan kebencian. Terus bagaimana usahat kalau misalnya pemimpin kita gak baik? Nasihati. Gimana caranya? Yang baik caranya. Usahakan dinasihati setertutup mungkin. Kita kan gak suka juga di nasih di depan umum. Misalnya nih, ada khotib Jumat. Ayo kita jamaah sekalian. Kita berusaha untuk senang jasa menjaga sholat lima waktu. Apalagi sholat subuh. Jangan Pak, kayak Pak ini nih. Nih. Gak pernah subuhan nih. Gimana rasanya? Bisa terjadi perang berata Yudha. Jadi kita, kalau kita aja yang orang biasa. Di nasih di depan umum, gak mau. Apalagi orang punya kedudukan. Apalagi orang punya kedudukan. Maka kita berusaha nasihati serah hasia mungkin. Bagaimana caranya? Lewat orang dekatnya, kek? Atau lewat apalah? Segala fasilitas yang bisa kita lakukan, kita berusaha untuk nasihati dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Iya. Sampai jumpa.